Hai baik kali ini kita akan membahas mengenai steady state conduction tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai contoh atau soal untuk pertemuan yang kemarin soal yang nomor satu jadi ini ada suatu dinding dengan luas permukaan 5 x 6 kemudian untuk ketebalannya adalah 30 cm kemudian untuk akonduktivitas thermal dari dinding tersebut adalah 0,69 watt per meter derajat celcius dan untuk bagian dalam dari dinding itu punya temperatur 20 derajat celcius dan luarnya adalah 5 derajat celcius disini kita di ada disuruh untuk menentukan dalam laju heat transfer yang melewati dinding jadi untuk solusinya sendiri pertama kita sudah tahu masalah luas area terus kemudian konduktivitas thermal dan temperatur Hai jadi kita tinggal masukkan saja ke perumusan laju perpindahan panasnya G sama dengan Ka Delta T per L disini kanya 0,69 kemudian hanya 5 kali 6 kemudian untuk Delta T nya 20-5 per tebal dindingnya 30 cm atau 0,3 meter jadi hasilnya disini adalah 1035 watt kemudian untuk soal nomor dua jadi ada orang ada orang yang berdiri pada suatu ruangan dan ruang temperatur ruangan adalah 20 derajat celcius kemudian untuk temperatur pada dinding atau temperatur di dalam ruangan ya jadi meliputi semua bagian ruangan itu rata-ratanya sekitar 12 derajat celcius batang musim dingin dan 23 derajat celcius batang musim panas disini kita disuruh untuk mencari laju perpindahan panas secara radiasi antara orang dengan sekelilingnya baik hidup pada saat musim panas maupun dingin Hai jika perluas permukaan emisi vidas dan Hai temperatur di luar ruangan itu adalah 1,6 meter persegi 0,95 dan 32 derajat celcius Hai kemudian untuk penyelesaiannya kita kita terlebih dulu catat semua apa yang kita ketua tadi ya tapi disini karena keterbatasan atau sedikitnya layar makanya saya akan langsung menuju ke Hai jawabannya Hai untuk musim panas dulu kita bahas tentang musim panas jadi untuk musim panas temperatur sekeliling saat musim panas adalah ini kita jadikan Kelvin semuanya karena radiasi jadi 23 plus 273 sehingga hasilnya adalah 296 Kelvin Hai terus untuk laju perpindahan panas secara radiasi pada musim panas itu sama dengan emisivitas dikalikan dengan Hai konstanta steven Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan dan dikalikan dengan temperaturnya Hai kebangan 4 temperatur dari masing-masing jadi untuk emisi emisivitas dan 0,95 dikalikan dengan 5,67 kali 10 bakat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dikali dengan 1,6 meter kuadrat dikali dengan nah ini untuk ke temperatur luar ruangan saat musim panas ini adalah 32 derajat ditambah 273 untuk menjadi Kelvin jadi terus kemudian dipangkatkan 4 minus 296 dipangkat 4 hasil akhirnya adalah 84,2 Watt untuk musim dingin temperatur luar luar temperatur sekililing luangan adalah 12 derajat celcius kita jadikan Kelvin sehingga hasilnya 285 Kelvin untuk laju perpindahan panas pada musim dingin secara radiasi masukkan perumusan yang sama tetapi kita bedakan disini adalah tidak gantikan temperatur surrounding ketika musim dingin ya 285 kita masukkan yang lain tetap sama hasil akhirnya adalah 177,2 Watt soal yang ketiga soal yang ketiga ini kayaknya sepertinya konveksi jadi ada suatu udara panas dengan 680 derajat celcius di hembuskan pada suatu permukaan yang flat yang rata dengan luasan 2 kali 4 meter persegi kemudian jika koefisien perpindahan panas 55 Watt per meter kuadrat terajat celcius kita disuruh mencari laju perpindahan panas pada permukaan plat untuk solusinya gimana cara menjawabnya kita langsung masukkan perumusan ke laju perpindahan panas secara konveksi karena disini terlipat ada keadaan lipatan udara jadi key konveksi sama dengan H dikali AS dikali TS minus T infinity H adalah 55 Watt per meter kuadrat derajat celcius dikalikan luas permukaan 2 kali 4 meter persegi dikalikan dengan 80 minus 30 derajat celcius dan hasil akhirnya adalah 22.000 Watt atau sama dengan 22 kW ya oke saya harap kalian paham semua dengan soal contoh soal yang tadi kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ini adalah steady state conduction mari perhatikan gimana steady state steady heat conduction itu melewati suatu dinding rupada rumah saat musim dingin seperti yang kita ketahui bahwa panas akan terus menerus keluar menuju keluar ruangan melalui suatu dinding anggap saja panas yang keluar ruangan atau laju perpindahan panas yang melalui dinding itu pada arah normal dan kita anggap tidak ada signifikan perpindahan panas yang signifikan pada arah yang lainnya mari kita ingat-ingat bahwa perpindahan panas pada suatu arah itu juga dipengaruhi oleh gradien temperatur pada arah tersebut dan jika tidak ada perbedaan temperatur maka tidak akan terjadi perpindahan panas ada beberapa ada beberapa pengukuran temperatur pada beberapa lokasi baik itu pada bagian dalam maupun luar dinding yang yang notabene merupakan isothermal apa sih itu ini maksudnya bahwa temperatur pada bagian atas maupun bawah pada suatu dinding dan kanan kiri itu hampir sama nah karena temperatur yang sama itu maka kita menganggapnya tidak akan terjadi perpindahan panas pada bagian atas dan bawah dinding dan bagian kanan dan kirinya oke selanjutnya mari kita perhatikan bahwa suatu dinding dengan ketebalan L dan konduktivitas thermal K dan pada dua permukaannya dijaga temperatur tetap konstan pada D1 dan D2 untuk kondisi steady heat conduction secara satu dimensi yang melalui suatu dinding kita anggapnya Dx sehingga perpindahan panas secara konduksi atau bunyi hukum Fourier akan menjadi key conduction sama dengan minus Ka Dt per Dx dimana disini key adalah laju perpindahan panas secara konduksi pada dinding dan A disini luas permukaan dianggap konstan dan Dt per Dx juga konstan ini yang berarti bahwa temperatur yang melewati dinding itu linear pada sumbu X jadi distribusi temperatur yang melewati suatu dinding pada keandaan steady itu dianggap seperti garis lurus setelah itu dari permukaan diatas tadi kita melakukan integrasi dan penyusunan dan penyelesaian ibaratnya akan kita dapatkan key conduction wall sama dengan KA D1-D2 per L laju perpindahan panas secara konduksi dapat kita susun rumusannya sebagai berikut jadi key conduction wall sama dengan D1-D2 per R dimana R dimana R sama dengan L per KA konsep yang lain ini dinamakan adalah thermal resistance concept atau konsep tahanan thermal dan R wall disini merupakan resistansi thermal dimana resistansi thermal tersebut bekerja terhadap dinding dan thermal resistance ini tergantung pada medianya jadi apakah media dari thermal resistance ini apakah bentuknya itu tergantung pada geometrinya terus kemudian dari propertisnya kalau kita analogikan suatu aliran panas itu dengan suatu arus atau aliran arus pada komponen listrik maka kalau komponen listrik perumusan arus sama dengan I sama dengan V per R dimana V merupakan beda potensial dan R merupakan resistansi atau tahanan dimana pada gambar ini kita bisa analogikan jadi key disini key sama dengan D1-D2 per R ini sama dengan I sama dengan V1-V2 per R E untuk suatu laju perpindahan panas secara konveksi juga kita bisa kita analogikan seperti halnya yang konduksi jadi untuk yang hukum law untuk key konveksi sama dengan HAS kalikan TS-D infinity kita bisa susun kembali menjadi key konveksi sama dengan TS-D infinity per R konveksi dimana thermal resistance untuk konveksi ini sama dengan 1 per H dikalikan AS hal yang perlu kita ingat disini bahwa ketika koefisien perpindahan panas secara konveksi ini sangat besar atau H mendekati tak teringat maka resistansi thermal secara konveksi itu menjadi 0 dan temperatur akan sama TS sama dengan T infinity akan menjadi sama mari kita perhatikan suatu aliran panas satu dimensi yang melewati suatu dinding dengan ketebalan L luas area AA dan thermal conductivity K pada dinding tersebut dikelilingi suatu fluida atau terekspos pada kondisi konveksi pada kedua sisinya dengan temperatur T infinity 1 H dan T infinity 2 dengan koefisien perpindahan panas konveksinya H1 dan H2 untuk variasi temperaturnya kita bisa lihat pada gambar berikut ini oke pada kondisi steady maka kita dapatkan bahwa laju konveksi pada dinding sama dengan laju kondisi yang melewati dindingnya kemudian sama juga dengan laju konveksi dari dinding dan kita dapatkan perumusan K sama dengan H1A dikalikan T infinity 1 minus D1 sama dengan KA T1 minus D2 per L sama dengan H2A kali D2 minus D infinity 2 dan kita bisa susun ulang seperti berikut ini K sama dengan T infinity 1 minus D1 per H1A sama dengan T1 minus D2 per L per KA sama dengan T2 minus D infinity 2 per 1 per H2 dikali A dan kita bisa sederhanakan jadi T infinity 1 minus T1 per R convection 1 sama dengan T1 minus D2 per R wall sama dengan T2 minus D infinity 2 per R convection 2 mari kita ingatkan perumusan matematika berikut ini jika A1 per B1 sama dengan A2 per B2 itu sama dengan AN per BN dan sama dengan C kemudian kita bisa analogikan A1 plus A2 terus per B1 plus B2 hingga BN sama dengan C jadi sama dengan analoginya sebagai contoh seperempat sama dengan 28 sama dengan 5 per 20 sama dengan 0,25 dan kita bisa simpelkan menjadi 1 plus 2 plus 5 per 4 plus 8 plus 20 sama dengan 0,25 jadi setelah kita sederhanakan penyebut dan pembilangnya maka kita dapatkan k sama dengan T infinity minus T infinity 2 per R total yang perlu dicatat disini bahwa luas area untuk perbindahan panas itu dianggap konstan sepanjang dari dinding dan untuk laju heat transfer yang pada dinding yang berbeda atau 2 medium dinding itu sama dengan perbedaan temperatur dibagi dengan total resistansi thermal dan juga penting kita catat bahwa tahanan thermal ini berlaku seperti rangkaian seri dan totalnya itu berlaku juga dengan penjumlahan dari masing-masing rangkaiannya hal yang lain yang bisa kita amati dari persamaan diatas rasio untuk penurunan temperatur terhadap thermal resistansi itu konstan jadi penurunan temperatur drop sepanjang dari layer itu proporsional terhadap resistansi thermal semakin besar resistansi maka semakin besar penurunan temperatur yang jadi jadi disini akan berlaku rumus delta D sama dengan Ki dikalikan dengan R dimana delta D disini adalah temperatur drop dan R adalah resistansi atau tahanan thermal terkadang kita bisa menganalogikan dengan hukum law peninginan jadi Ki sama dengan UA delta D dimana UA adalah overall heat transfer koefisien jadi koefisien perpindahan panas secara keseluruhan dan nilai UA disini sama dengan 1 per R totalnya untuk thermal resistansi multilayer dinding yang multilayer atau lebih dari 1 layer sebagai contohnya disini ada dinding padu pada dengan layer insulasi jadi ada 2 layer pada dinding tersebut untuk laju heat transfernya dapat dianggap sama dengan T infinity 1 minus T infinity 2 per R total dimana total thermal resistance disini sama dengan R konveksi 1 plus R dinding 1 plus R dinding 2 ditambah R konveksi 2 dan nilainya disini R konveksi 1 sama dengan 1 per H1A plus R dinding 1 itu L1 per K1A plus R dinding 2 L2 per K2A untuk R konveksi 2 itu 1 per H2A untuk mendapatkan persam nilai T1 itu kita bisa pakai perumusan dan Ki sama dengan T infinity 1 minus T1 per R konveksi 1 untuk mendapatkan nilai T2 interface yaitu T2 di sini T1 T2 dan T3 itu bisa didapatkan seperti pada gambar berikut ini Anda bisa lihat perumusannya pada gambar berikut ini dan tapi yang perlu diketahui bahwa kita harus mendapatkan nilai Kinya dulu sebelum kita mendapatkan temperatur pada permukaannya mari kita bahas beberapa contoh soal berikut ini jadi soal yang pertama ini ada suatu dinding dengan tinggi 3 meter kemudian lebar 5 meter dan ketebalan dindingnya 0,3 meter sedangkan untuk konduktivitas thermalnya di sini sama dengan 0,9 Watt per meter derajat celcius untuk temperatur bagian dalam dan luar dari dinding sendiri itu sebesar 16 derajat celcius dan 2 derajat celcius kita di sini disuruh untuk menentukan laju dari panas yang berpindah dari dindingnya jadi panas yang hilang dari dindingnya pertama kita tentunya cari luas permukaan dari dindingnya ini luas permukaannya adalah 3 x 5 sama dengan 15 meter persegi kemudian kita langsung masukkan ke perumusan K sama dengan KA D1-D2 per L sehingga didapatkan 0,9 x 15 x 16 minus 2 per 0,3 meter sama dengan 630 Watt ada cara yang kedua cara yang kedua ini kita menggunakan konsep tahanan termal jadi yang pertama untuk konsep tahanan termal kita perlu mencari nilai R nya dan dunia untuk nilai K nya sendiri itu dirumuskan delta sama dengan delta T dari dinding per tahanan atau resistansi termal dari dinding untuk nilai resistansi termalnya sama dengan L per KA sama dengan karena konduksi ini pakai L per KA untuk nilainya L nya disini 0,3 meter per 0,9 x 15 meter persegi sama dengan 0,02222 derajat celcius per Watt kemudian kita bisa cari nilai K nya K sama dengan delta T wall per R wall sama dengan delta T nya 16 minus 2 derajat celcius per 0,02222 derajat celcius per Watt sama dengan 630 Watt jadi ada dua cara silahkan pilih cara yang termudah untuk kalian kerjakan untuk contoh soal kedua disini ada suatu window jadi kaca dengan tinggi 0,8 meter dan lebar 1,5 meter kedebalan dari kaca sendiri adalah 8 mm untuk konduktivitas termalnya kas sama dengan 0,78 Watt per meter derajat celcius kemudian disini kita disuruh untuk mencari perpindahan panasnya atau laju perpindahan panasnya yang melewati kaca dengan temperatur bagian dalam kaca itu 20 derajat celcius dan temperatur di luar kaca itu minus 0 derajat celcius maaf minus 10 derajat celcius untuk koefisien heat transfer secara konveksi H1 nya sendiri ini adalah 10 Watt per meter panter kuadrat derajat celcius untuk H2 nya itu 40 Watt per meter kuadrat derajat celcius sebagai penyelesaiannya pertama kita tentu cari dulu luas permukaannya luas permukaan disini A sama dengan 0,8 meter kali 1,5 meter sama dengan 1,2 meter persegi kemudian kita cari tahanan di bagian dalam atau RI atau disini R konveksi 1 karena di bagian dalam disini yang pertama adalah berlaku perumusan konveksi jadi RI disini pakai konveksi sama dengan 1 per H1 dikalikan dengan A untuk H1 nya sendiri kita sudah tahu 10 Watt per meter kuadrat celcius kita bisa tinggal masukkan saja perumusannya hingga mendapatkan hasil 0,08333 derajat celcius per Watt kemudian untuk tahanan yang kedua adalah R2 atau R glass disini karena karena melewati zat badan maka berlaku konduksi R glass sama dengan L per KA sama dengan untuk L nya tebal nya itu 0,008 meter per K nya konduktivitas thermal itu 0,78 Watt per meter derajat celcius dikalikan dengan luasnya 1,2 meter kuadrat sama dengan 0,00855 derajat celcius per Watt terus kemudian untuk tahanan thermal di bagian luar atau RO atau outer resistance dan outer thermal resistance sama dengan R konveksi 2 sama dengan 1 per H2A jadi disini 1 per 40 Watt meter kuadrat celcius kalikan dengan 1,2 meter kuadrat sama dengan 0,02083 derajat celcius per Watt untuk R total nya sendiri ini sama dengan R konveksi 1 plus R glass plus R konveksi 2 dan kita total hasilnya tadi menjadi 0,1127 derajat celcius per Watt selanjutnya kita bisa cari laju perpindahan panas jadi G sama dengan T infinity 1 minus T infinity 2 per R total sama dengan 20 minus minus 10 per 0,1127 derajat celcius per Watt dan hasil akhirnya adalah 266 Watt untuk selanjutnya adalah kita mencari temperatur permukaan di bagian dalam jadi pertama kita kan sudah tahu nilai G sama dengan T per R konveksi 1 kemudian kita cari nilai T1 nya disini T1 disini sama dengan T infinity 1 minus G R konveksi 1 T sama dengan 20 derajat celcius minus 266 Watt digalikan 0,08 3333 derajat celcius per Watt jadi dari hasil tersebut kita dapatkan nilai T1 sama dengan minus 2,2 derajat celcius selanjutnya untuk contoh yang ketiga mari kita perhatikan disini disini ada multilayer wall atau dinding dengan multilayer dengan tinggi 0,8 meter kemudian lebar 0,1 1,5 meter kemudian kedebalan dindingnya masih ada 4 meter kemudian dinding yang bagian tengah 10 meter dan bagian pinggir lagi 4 meter untuk dinding yang dengan 4 meter itu terbuat dari kaca dengan konduktivitas thermal 0,78 Watt per meter derajat celcius terus kemudian terus di bagian tengahnya itu ada ruang kosong berisi udara dengan konduktivitas dengan k thermal koefisien itu 0,026 Watt per meter derajat celcius kita disini disuruh untuk mencari laju perbindahan panas dari dari gelas atau dari kaca atau cari jendela yang memiliki double pin atau kaca yang double terus kemudian cari di dan temperatur bagian dalam ketika temperatur ruangnya itu 20 derajat celcius dan temperatur di bagian dalamnya itu minus 10 derajat celcius sama dengan yang tadi ini kita disuruh mencari nilai dari D1 untuk koefisien perpindahan panas secara konveksi untuk yang di bagian di bagian di bagian itu H1 sama dengan 10 Watt per meter per meter kuadrat kali derajat celcius dan di bagian luar dari jendela itu 40 Watt per meter kuadrat derajat celcius untuk penyelesaiannya sendiri sama seperti yang contoh soal 1 dan 2 kita cari luas permukaannya disini 0,8 dikali 1,5 sama dengan 1,2 meter persegi untuk resistansi thermal bagian dalam atau R konveksi 1 itu berlaku rumus 1 per H1 dikali A dengan untuk H1 nya 10 Watt per meter kuadrat derajat celcius dan hasil akhirnya adalah 0,08333 derajat celcius per Watt untuk resistansi thermal kaca sendiri itu pada R1 sama R3 sama karena bahannya sama dan gedebalannya sama maka langsung bisa kita hitung persamaan dengan rumusan L1 per K1A karena disini berlaku konduksi L1 sendiri sama yaitu 0,04 meter kemudian K1 nya 0,78 Watt per meter derajat celcius dikalikan A 1,2 meter kuadrat 1,2 meter persegi sama dengan 0,00427 derajat celcius per Watt kemudian untuk bagian ruang kosongnya itu R2 itu berlaku thermal resistor udara jadi disini itu sama dengan L2 per K2A sama dengan 0,001 meter per 0,026 Watt per meter derajat celcius kalikan 1,2 meter persegi sama dengan sama dengan 0,3205 derajat celcius per Watt untuk tahap resistensi thermal di bagian luar atau RO sama dengan R konveksi 2 sama dengan 1 per H2A dan disini kita dapatkan hasil akhirnya 0,02083 derajat celcius per Watt untuk R totalnya sendiri merupakan penjumlahan dari keseluruhan R yang telah kita hitung dimana hasil akhirnya disini adalah 0,4332 derajat celcius per Watt selanjutnya kita bisa cari untuk laju perpindahan panas yang melewati jendela G sama dengan di infinity 1 minus infinity 2 per R totalnya sama dengan 20 minus minus 10 derajat celcius per 0,4332 derajat celcius per Watt sama dengan 69,2 Watt untuk temperatur di bagian dalam jendela T1 itu berlaku rumusan yang sama yang kita langsung T1 sama dengan T infinity 1 minus QR konveksi sehingga didapatkan 20 minus 69,2 kali 0,08333 derajat celcius per Watt dan T di bagian dalamnya adalah 14,2 derajat celcius baik disini ada beberapa soal latihan 3 soal latihan 2 1 sampai 2 3 silahkan kerjakan soal latihan tersebut dan kita akan bahas lagi pada bab selanjutnya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada pertemuan berikutnya terima kasih 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 terima kasih